Gedung Inspektorat di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung di Bobol 3, Kawanan Maling pada Kamis Dinihari. Aksi para Kawanan Maling tersebut sempat rekam kamera pengintai atau CCTV di lantai kantor tersebut banyak darah yang berceceran. Timi Nafis Porles Bandung yang tiba di tempat kejadian perkara langsung melakukan olah TKP di Gedung Inspektorat Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Kamis Pagi. Olah TKP dilakukan terkait adanya laporan pencurian oleh tiga kawanan maling. Para pelaku merusak sejumlah fasilitas kantor, merusak pintu ruangan, serta merusak kamera CCTV yang berada di dalam ruangan. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak sejumlah barang elektronik milik kantor inspektorat. Di TKP banyak darah yang berceceran diduga dari pelaku pencurian. Aksi para pelaku terekam kamera pengintai kantor. Di TKP, pihak kepolisian pun berhasil mengembangkan satu buah senjata tajam yang diduga milik pelaku. Ini yang betul, kami dari TKP, kami dari kantor inspektorat. Dan bahwa teman-teman yang mempunyai pencurian. Kemudian kami cek, kami dari TKP, kami dari TKP, kami dari kantor inspektorat. Apa ini yang kami bilang? Untuk sementara, sudah bisa diinventarisir oleh pihak inspektorat, bahwa barang elektronik kantor itu hanya proyektor 2 unit, kemudiannya Rp15.000.000.000. Kapolsek Sorang Yana Mulyana menegaskan, pihak kepolisian dari Porles, Bandung akan terus melakukan penyelidikan. Guna mengelapkan kasus pencurian yang terjadi di kantor inspektorat pemerintah Kabupaten Bandung tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV